selamat menikmati sisi UX-nya saya ketatukan ya, Human Computer Interactions nah, apa yang menjadi bahan kita kali ini kita akan membahas terkait dengan sisi UX Design-nya kalau teman-teman sudah pernah mengetahui terkait dengan user experience sebelumnya memang kita pernah membedakan ya antara user experience kemudian user interface begitu dan juga Human Cognition nah, pada dasarnya user experience sesuai dengan definisi kata-katanya ketika kita bagi dua breakdown yang menjadi dua kata yaitu adalah user dan experience tentu saja ini tidak lain dan tidak bukan merupakan keterlibatan dari pengalaman si pengguna sendiri nah, pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman ketika pengguna melakukan interaksi terhadap produk yang kita ciptakan kalau kita bisa simulasikan dengan gambar yang ada di sebelah kanan maka otomatis kita bisa melihat bahwa ketika kita membuat satu produk misalnya jalan lah ketika kita sudah mendesain bagaimana manusia itu orang bisa berjalan dengan nyaman, dengan aman tanpa perlu merasakan kesakitan misalnya dia menggunakan ya, tanpa memperdulikan tanpa memperdulikan alat apa namanya alas kaki yang ia gunakan baik sepatu maupun sendal ya, jadi untuk kenyamanan mereka kita buatlah satu konblok ya jalan dengan konblok yang agar ketika dilewati lebih nyaman tetapi berdasarkan pengalaman ternyata orang mindsetnya adalah lebih memilih jarak yang lebih dekat karena kenapa? karena dengan menggunakan apa namanya desain dari jalan konblok kita kita mereka harus melakukan apa harus berjalan sedikit lebih jauh ketimbang dia melewati jalan setapak yang menurut mereka lebih dekat gitu nah itulah salah satu contoh user experience yang dimaksud jadi keterlibatan pengalaman dari pengguna ketika berinteraksi terhadap produk yang kita ciptakan nah UX design atau yang kita singkat dari user experience jadi user nya itu disingkat U dan X nya adalah merupakan siketan dari experience nah bagaimana dengan desain UX sendiri secara definisi UX design ini tetap melibatkan namanya user experience dimana desain ini berguna untuk apa ya mendeterminasi menentukan pengalaman mana yang nantinya seharusnya dilakukan ketika user berinteraksi dengan produk jadi kita secara tidak langsung apa ya namanya memprediksi kebiasaan-kebiasaan pengguna berdasarkan apa ya form questionnaire ataupun bahan-bahan alat yang bisa secara terukur mengukur apa namanya mengevaluasi kebiasaan dari user nah UX design ini ini sangat-sangat berguna ketika kita melakukan apa ya penentuan penentuan dalam hal untuk menentukan bahwa produk ini sudah sesuai atau belum sudah sesuai dengan ekspektasi sudah sesuai dengan fungsional sudah sesuai dengan kebiasaan atau belum karena kenapa salah satu salah satu ciri ya salah satu ciri ketika produk itu apa ya bisa diterima dengan cepat adalah dari dari sisi user itu tidak perlu belajar terlalu lama terkait dengan waktu terkait dengan penggunaan lebih mudah digunakan tanpa perlu membaca manual booknya nah itu sisi dari UX design jadi desainnya sangat berpengaruh ya desainnya sangat menibatkan terkait dengan experience dari user nah tujuannya apa tadi yang pertama adalah terkait dengan decision making bagaimana kita nanti akan membuat si produk tadi kemudian yang kedua adalah reduce failure possibility nah reduce failure possibility ini maksudnya adalah kita apa namanya mengurangi kemungkinan terjadi kegagalannya nah bagaimana cara mengukur tingkat kegagalan yang mungkin terjadi ya itu salah satunya dengan menggunakan data evidence dan fact evidence dan fact ini merupakan salah satu data yang terukur yang bisa kita kumpulkan dari user yang kita observasi nah data dan evidence ini ya yang salah satunya ya bagaimana kita bisa mengumpulkan data evidence dan fact ini tentu saja kita bisa mengumpulkannya dengan menggunakan salah satu caranya adalah user interview user interview disini kita tentu saja langsung menginterview si end usernya nah yang kedua adalah melakukan observasi secara langsung terhadap si user bagaimana kebiasaannya kita langsung melihat bagaimana si user si end user kita itu melakukan adaptasi ketika menggunakan satu produk atau produk yang akan kita gunakan kemudian yang ketiga adalah stakeholder interviews nah kalau stakeholder interviews ini interviewnya sedikit berbeda bukan pada end user tetapi lebih pada pemilik produk jadi owner produk nah apa yang dia inginkan apa yang dia apa namanya apa yang dia harapkan dan fungsionalnya seperti apa dan serta kemudahan serta aspek-aspek lain yang terukur dari sisi si owner produk itu bisa digunakan melalui stakeholder interviews kemudian yang keempat adalah usability testing nah usability testing ini kaitannya dengan mudah dan tidaknya digunakan nah testing ini biasanya digunakan oleh ya oleh UX designer UX developer ya untuk bisa apa ya mengukur seberapa mudahnya seberapa easy-nya produk kita yang kita ciptakan ini mudah digunakan atau di-tigma oleh end user kemudian user feedback terutama user feedback ini sering kita ketemui ketika kita mendownload satu aplikasi nah aplikasi ini biasanya di akhir akan meminta feedback merupakan rating bisa 1 to 5 ataupun 1 to 10 ya tergantung dari apa namanya jenis ukurannya parameter nah user feedback feedback ini ya diharapkan bisa diukur berdasarkan satu kali percobaan jadi anyone in the circle jadi dalam satu kali misalnya 1 versi atau 2 versi tapi hanya dalam satu putaran jadi tidak secara menyeluruh kita setiap kali apa namanya melakukan launching product ataupun launching version itu dilakukan feedback nah tapi setidaknya begini ketika dia dalam satu circle tentu saja feedback ini sangat benar untuk bisa didapatkan terutama dalam proses pengembangan dari sisi UX tadi nah kemudian lanjut terhadap pembahasan dari evidence dan fact ini kita juga bisa secara tidak langsung mengambil sebuah catatan dari apa yang orang katakan alias semacam user feedback itu dan kita menghighlight apa sih sebenarnya keresahan apa sih sebenarnya tanggapan apa sih sebenarnya keinginan yang memudahkan ataupun yang membuat user itu lebih nyaman dan kita coba identifikasi dari beberapa permasalahan yang muncul yang muncul dari feedback tadi kemudian kita ambil garis tengahnya apa permasalahan utamanya lalu kita kategorikan lalu yang kedua evidence dan fact juga kita bisa dapatkan dari feedback tadi secara lebih cepat lebih baik dan sesering mungkin itu jika dimungkinkan jadi feedback ini kalau bisa lebih cepat ketika kita launching version atau beta version itu kita sudah bisa dapat feedbacknya seperti apa ataupun kita bisa mendapatkan sesering mungkin ketika produk atau version itu masih berlangsung nah yang ketiga perlu diingat ya bahwa teman-teman harus menggarisbawahi adalah people are expert jadi orang-orang itu sangat-sangat expert ketika di bidangnya ketika melakukan komentar yang sama seperti netizen karena mereka mempunyai sudut pandang sendiri nah sudut pandang ini yang dimaksud adalah sudut pandang dari pemahaman mereka terhadap produk tadi nah mereka expert ya di dalam memiliki permasalahan jadi permasalahan itu mereka pasai sendiri permasalahan itu bisa juga muncul dari pengalaman mereka kebiasaan mereka ataupun sudut pandang dari mereka nah mereka semua sangat expert dengan permasalahan tetapi yang perlu digarisbawahi ketika mereka hanya expert di permasalahan mereka tidak punya solusi mereka hanya bisa mencari masalah tetapi tidak bisa memberikan solusi atau menawarkan solusi nah but are they really important ya tetapi seberapa penting sih sebenarnya mereka ya kalau kita lihat ya kalau kita lihat lagi UX itu terkait tentang produk ya terkait dengan user need kebutuhan pengguna kemudian UX itu juga bicara terkait dengan solusi dari sebuah permasalahan yang didasarkan pada experience pengguna jadi kategori-kategori dari pemasalahan yang diperoleh feedback-feedback yang diperoleh oleh user itu kita bisa berikan solusi nah solusinya adalah berupa sebuah tampilan sebuah mock-up prototype yang mendasarkan UI dan UX kemudian kita juga lihat bahwa UX itu merupakan salah satu layanan yang bagaimana kita bisa membuat mereka lebih nyaman ketika menggunakan produk kita tanpa eviden dan fact tentu saja UX ini hanya sebuah tampilan saja tampilan dalam bentuk UI atau user interface jadi user interface tampilan program yang tanpa melibatkan feel emosional pengalaman kebiasaan ataupun evaluasi-evaluasi dari pengguna maka itu sama saja seperti user interface mereka mengabaikan dari sisi humanity-nya nah oleh karena itu Steve Job mengatakan design is not just what it looks like and feels like design itu tidak hanya bagaimana tampilannya bagaimana produk itu ditampilkan dan bagaimana produk itu bisa dirasakan tetapi bagaimana design itu juga bisa menggambarkan bagaimana dia bekerja jadi design itu seolah-olah sudah menjadi salah satu bagian dari produk yang akan dirasakan ataupun yang diciptakan dan bisa langsung digunakan oleh si pengguna nah design is not just what it looks like and feels like design is how it works nah seperti itulah jadi gambaran dari seorang Steve Job pendiri dari Apple nah fundamental dari sebuah UX itu kalau kita bisa gambarkan di awal adalah sebuah utility bagaimana dasar dari UX itu adalah utility dimana utility ini adalah menggambarkan bagaimana besarnya penggunaan kegunaan fungsionalitas usefulness jadi bagaimana si produk ini dapat bisa berguna sampai orang bisa berkata begini ketika dia berada pada posisi produk ini bisa di bisa diandalkan adalah ketika dia sampai-sampai bisa melontarkan komentar adalah produk ini ini berguna untuk saya dan ini yang saya butuhkan that's one reason itu cukup jadi salah satu reason aja itu sudah cukup ini produk berguna itu sudah cukup dan dalam arti utility-nya itu sudah meng-cover sudah ter-cover nah salah satu fundamental UX pertama adalah kita harus melihat dari sisi kegunaan penggunaan dan fungsionalitasnya atau utility-nya nah yang kedua adalah the fundamental of UX-nya adalah people must be able to use it nah alias usability penggunaan itu juga bisa menggunakannya secara langsung tanpa perlu sebenarnya kalau kita harapkan tidak mereka tidak perlu membaca manual mereka tidak perlu diberikan help di awal atau panduan guideline ya di awal mereka langsung bisa menggunakan saya bisa menggunakan produk ini dengan mudah dengan kebiasaan saya nah itu ada di tahap kedua itu adalah usability setelah utility mereka masuk ke tahap usability nah dua itu sudah menjadi salah satu dasar dari penggunaan user experience yang ketiga it gives added value nah it gives added value adalah nilai ada nilai tambah nilai tambahnya seperti apa nilai tambah ya dalam hal ini adalah desire ability desire ability ini adalah kemampuan untuk menemukan nah contohnya adalah bagaimana warna tampilan pencahayaan itu bisa memberikan pengalaman sendiri bisa mengikat emosional dari pengguna sampai-sampai dia bisa mengeluarkan komentar saya suka nih desainnya I love the design warnanya bagus nih bagus banget saya suka warnanya agak bisa biru tapi birunya lebih bagus adem nih di mata ketika cahaya penampilan ataupun soft warnanya gitu bahkan bisa kita katakan ketika menggunakan produk atau aplikasi itu dia bisa sangat-sangat betak berlama-lama nah itu masuk ke dalam desire ability jadi tiga utility usability dan desire ability nah yang terakhir adalah bagaimana ketiga ini bisa membungkus menjadi satu buah positive brand experience jadi positive experience ketika utility terpenuhi usability terpenuhi desire ability terpenuhi maka yang terakhir adalah brand experience dia akan membuat satu positive experience ataupun menjadi satu apa ya menjadi satu image tersendiri dari pengguna ke produk tersebut sehingga itu menjadi salah satu apa ya melekat ya ketika kita suka terhadap produk itu apapun yang diciptakan oleh produk itu dia akan suka positive brand experience keluarga saya kalau menggunakan misalnya Apple produk Apple itu suka saya percaya sama brand ini saya suka percaya dengan misalnya laptop HP saya suka dengan laptop Acer saya suka dengan laptop Asus karena produk ini sudah lama karena produk ini sudah jauh sering menciptakan produk-produk komputer misalnya atau saya suka dengan Logitech saya suka dengan misalnya apa lagi Simba Simba dan sebagainya itu menjadi apa ya menjadi positive brand experience ya sama hal seperti TV dan sebagainya layaknya Samsung kemudian muncul Philips dan LG dan sebagainya nah itu menjadi satu shapes mempertanjam positive experience nah jadi keempat itu adalah menjadi dasar dari user experience utility usability desirability dan terakhir adalah positive brand experience ya oke great UX kapan sebenarnya UX itu dikatakan great ataupun baik bagus hebat adalah ketika memang dia memenuhi beberapa tadi ya beberapa catatan dimana produk itu harus usefulness ya utility-nya easy to use usability-nya added value desire ability dan yang terakhir adalah love the brand ketika dia sangat percaya dengan brand tersebut nah itu adalah 4 kriteria ketika memang sudah terpenuhi fundamental UX tadi maka bisa dikatakan itu adalah UX great great UX bravo nah UX design is the process of enhancing user access satisfaction nah kita tidak hanya bicara terkait dengan bagaimana pengalaman tetapi bagaimana juga pengguna ini bisa puas terhadap si produk dengan cara apa dengan cara kita bisa meningkatkan bisa mengembangkan usability-nya ya bagaimana easy to use-nya ya accessibility bisa didapat bisa diperoleh dimanapun tanpa kendala kemudian yang terakhir adalah desirability bagaimana produk itu bisa memukau bisa mengikat experience atau emotionals dari si end user yang bisa di ya ketiga ini ya satisfaction ini dengan cara usability accessibility dan desirability ini bisa didapatkan melalui interaksi antara pengguna dan produk nah inilah yang diharapkan ketika kita membuat satu design UX atau UX design nah game in the middle nah draw me an ayunan ketika kita bisa meminta seseorang end user kita tolong dong saya ingin membuat satu produk saya ingin melihat seberapa sih jauh atau apa namanya kalian teman-teman menggambarkan satu buah ayunan bagaimana bisa ayunan itu bisa apa namanya sesuai dengan mindset bisa jadi begini ketika orang Europe menganggap ayunan maka tentu saja dia memiliki ekspektasi adalah dia berada di lapangan dengan besi minimal ataupun dengan kayu di bawahnya ada rantai begitu ada tali kemudian di bawahnya adalah papai tetapi tidak di Indonesia kalau kita lihat ya oke kalau kita lihat disini teman-teman bisa lihat ya tampilannya oke ntar oke tampilannya seperti ini nah ada beberapa hal ya yang perlu kalau mungkin ini tidak tidak terjadi di di luar mungkin ayunan yang dimaksud adalah bisa jadi seperti ini ketika orang memiliki asumsi untuk rekreasi maka dia ayunannya seperti ini dimana dia akan berayun dari satu tempat ke tempat lain atau kalau kita ya mungkin teman-teman di daerah ataupun mungkin pernah menemukannya di teman bermain ada yang seperti ini juga ada yang hanya dengan tali tambang diikat dengan sebuah ban atau ada juga dengan seperti ini dengan ini yang hanya mengandalkan satu tuas satu lubang dalam tali dan hanya bisa diinjak dengan kaki itu sudah cukup dan sudah cukup mengayun-ayunkan badan karena memang secara fungsionalitasnya adalah dia bisa berayun badan atau pengguna itu tubuhnya bisa berayun-ayun dari satu tempat ke tempat lain kemudian itu karena ini ya kalau kita bicara dengan experience berbeda-beda ada juga yang ketika disuruh menggambarkan ada yang juga menggambarkan seperti ini menggambarkan seperti ini bahkan dia butuh tempat nyaman setidaknya dengan asumsi atau pengalaman dia bisa enggak ya ketika ayunan itu tadinya adalah pasti menggunakan sebuah tali yang menggantungkan apa namanya tubuh dari atas ke sebelum menghijak tanah itu dengan lebih nyaman itu adalah dengan menggunakan kursi atau dengan menggunakan alas sofa itu mungkin seperti itu nah ataupun ada imajinasi imajinasi lainnya seperti ini ketika di salju dan sebagainya nah itu adalah pandangan-pandangan dari beberapa user ketika diminta untuk menggambarkan ayunan why UX is important nah pertanyaan ini akan muncul ya ketika orang diminta untuk menggambarkan sebuah apa ya namanya UX ketika diminta untuk menggambarkan mendefinisikan sebuah UX kenapa sih UX itu penting pertama adalah dia UX ini bisa memungkinkan untuk mengurangi resiko kegagalan jadi pertama kali adalah salah satu alasan ini adalah kita bisa mengurangi resiko kegagalan reduce risk failure setiap fitur yang kita buat setiap fungsi yang kita buat dari produk tersebut memungkinkan untuk memunculkan sebuah permasalahan setidaknya kalau kita buat di program komputer itu ada kemungkinan muncul bugs bugs ini adalah sesuatu yang error mungkin secara sistem ataupun error secara definisi atau perspektif dari user ini perlu kita antisipasi lebih cepat as early lebih cepat ataupun lebih banyak as much as possible itu lebih baik sehingga ada kemungkinan ketika kita mengembangkan berikutnya itu menjadi berkurang resiko untuk kegagalan yang kedua adalah advantage over kompetitor kita bisa mengambil keuntungan dari setiap kompetitor lain keuntungannya apa? dengan cara kita bisa memberikan produk kita yang lebih menawan lebih menarik dibanding dengan kompetitor lainnya ketika kita sudah menunjukkan satu desire ability produk yang bisa memukau produk yang bisa memenuhi keinginan kebutuhan produk yang bisa sangat mudah digunakan itu akan menjadi salah satu advantage nah advantage ini yang akhirnya akan membuat menjadi sebuah shaping positive brand experience atau bisa mempertajam ketika kita mencintai satu produk nah setelah kita mencintai satu produk maka akan muncul yang ketiga user nah keloyalitas loyalitas dari user ini sangat-sangat mahal kenapa? karena mereka bisa jadi tidak akan mempertimbangkan apapun ketika produk ini launching eh brand ini launching produk sebuah produk nah UX menjadi sangat-sangat drastis impactnya dampaknya terhadap loyalitas dari si user nah mereka tidak lagi berkata bahwa oh ini apa namanya ini nanti penggunanya seperti apa fungsionalnya seperti apa karena dia percaya terhadap produknya kemudian yang terakhir adalah ketika ya sudah loyal otomatis kita akan mempercepat efisiensi efisiensi apa? efisiensi dari penjualan dari pekerjaan bahkan dari bagaimana kita melakukan apa ya istilahnya produk ini bisa langsung bisa dilempar ke publik dia akan mempercepat proses kita ketika kita akan menciptakan satu produk nah itu adalah salah satu beberapa alasan kenapa UX itu sangat penting kemudian nah kemudian kalau kita bicara terkait dengan proses desain bagaimana sebuah desain itu berproses kita akan beralih dari SDLC kita akan beralih dari SDLC dimana software development life cycle nah kita akan mulai dari empathize empathize ini kita akan mulai dari empati dari humanity perspektif human lalu selanjutnya adalah kita masuk ke define bagaimana kita mendefinisikan permasalahan permasalahan mengkategorikan lalu kita menciptakan solusi idea kemudian yang selanjutnya adalah kita membuat prototype bagaimana desainnya dari produk tersebut sudah mewakili dari solusi yang kita inginkan yang terakhir adalah kita bisa melakukan testing terhadap end user nah kelima ini menjadi proses dari bagaimana kita bisa berpikir terkait dengan desain nah Eisenhower matrix ini bisa kita gunakan untuk mendefinisikan problem ketika kita bicara terkait dengan desain thinking proses kemudian kita sudah mendapatkan empathize otomatis kita bisa melihat define problemnya salah satunya adalah menggunakan Eisenhower Eisenhower matrix ini bisa mendefinisikan permasalahan berdasarkan ini ya dengan cara mengatur dan memprioritaskan priority dan urgency kita lihat di sumbu X kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini tentu saja kita bisa membedakannya menjadi dua di sumbu X itu adalah urgency dengan rentang low hingga height kemudian di sumbu Y itu adalah important di rentang low hingga height nah ketika kita bicara dengan Eisenhower dia akan muncul beberapa diantaranya adalah schedule schedule ini berada di sumbu Y paling teratas itu adalah berarti height important tapi dia berada di low X atau low urgency alias tidak terlalu penting important but not urgent jadi kita bisa men-schedulenya ini penting tugas ini penting tapi tidak terburu-buru waktunya maka kita bisa scheduling bisa dijadwakan kemudian kita masuk ke kedua do do ini important dan urgent jadi ketika do ini berada kita lihat disini dia di sumbu Y height di important dan dia di sumbu X juga height alias urgent ini sangat sangat penting ini duluan ini duluan ini adalah first priority karena kenapa ini adalah kebutuhan mendesak dan penting untuk dilakukan nah kemudian yang ketiga kita lihat adalah delegate delegate ini berada di sumbu X height atau urgensinya height tetapi di sumbu ini adalah tidak penting di low maka bisa dikatakan ini adalah not important nah jadi ini kita bisa mendelegasikan orang lain atau mendelegasikan produk ini ke tempat lain kemudian yang keempat adalah kita mengeliminate mengeliminate itu adalah bagaimana kita bisa secara tidak langsung ini tidak penting dan tidak urgentnya jadi produk ini pekerjaan ini permasalahan ini bisa kita diadakan bisa kita hilangkan bisa kita abaikan begitu nah do first seperti yang tadi saya menekan ya kita do ini menjadi first focus pada important kalau bisa kita kerjakan pada waktu yang bersamaan karena sangat-sangat penting dan sangat-sangat urgent kemudian yang kedua adalah schedule dimana ini penting tetapi tidak urgent sehingga bisa dischedulekan lalu delegate ini ya dia urgent dia urgent tetapi kurang penting sehingga bisa didelegasikan ke orang lain kemudian dia do dan do karena memang tidak penting dan tidak urgent sehingga jangan lakukan kenakan sia-sia effort dan waktunya nah di tahap desain tadi desain proses kita bisa mendefinisikan problem hingga dapat empathize ini adalah bagaimana caranya adalah kita bisa menuliskan sebanyak mungkin sebanyak mungkin kemungkinan besar permasalahan yang muncul kita bisa meminta questionnaire dari beberapa pengguna melalui jumpboard ataupun melalui tasking ataupun melalui kertas melalui form dan sebagainya kita bisa mendeskripsikan problem describe the problem that you have written in each group problem tersebut kita tulis di dalam satu kertas form jamboard ataupun apapun alatnya untuk bisa kita di kolektifkan kemudian kita bisa mengelompokkan dari beberapa permasalahan tadi kita kelompokkan menjadi misalnya gini misalnya ini sudah kita bisa kelompokkan menjadi satu grup kemudian yang memiliki similar problem into one group ini akan menjadi beberapa grup yang lain misalnya seperti ini ini akan menjadi permasalahan sendiri ini pengelompokkan seperti ini bisa membantu kita dalam mendefinisikan problem kemudian beberapa permasalahan beberapa solusi yang kita anggap efektif untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini kita pilih dari beberapa kategori beberapa solusi maka kita lihat bagaimana problem apa yang kira-kira bisa mewakili dari kebanyakan dan bagaimana juga kita bisa memberikan solve problem gantinya yang bisa kita lihat vote dari permasalahan itu di setiap kategori seberapa banyak ternyata seperti ini dan ini misalnya dan ini menjadi mewakili dari setiap group kemudian masuk ke ideat nah kita masuk ke ideat dimana ideat ini kita bisa tuliskan kita bisa lihat disini kita bisa tuliskan ide-ide tersebut dengan cara berdasarkan berdasarkan kita bisa menuliskan ide-ide tersebut berdasarkan permasalahan dari problem kita bisa tuliskan sebanyak mungkin kemungkinan besar jawaban-jawaban yang bisa meneterminasikan permasalahan atau bisa menjelaskan atau menjawab dari permasalahan tersebut kita bisa mengeksplain ide tersebut dan kita kita kumpulkan di group tadi nah misalnya permasalahan-permasalahan tadi seperti ini ini misalnya bisa kita buat satu jawaban ini juga kita buatkan satu jawaban yang akan mewakili beberapa kemungkinan jawaban dari permasalahan tersebut kita menawarkan lalu kita sama kita pilih dua ideal ideas yang memungkinkan ide yang ideal untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut lalu kita pilih dua tersebut menjadi perwakilan dari setiap permasalahan yang ada nah yang ketiga adalah kita melakukan prototyping nah prototyping ini teman-teman bisa lakukan dengan cara menggunakan paper atau yang seperti lainnya misalnya papan tulis dan sebagainya atau bisa menggunakan digital smartphone dan sebagainya ataupun TV nah kemudian kita buat gambar seperti ini bagaimana mockup-mockupnya bagaimana tampilan-tampilannya yang akan diperlihatkan atau bisa digunakan oleh si user tadi nah bisa menggunakan kertas paper 4 ataupun sejenisnya ataupun menggunakan digital tablet smartphone bahkan TV nah kemudian kita mendeskripsikan step-by-step dari ide tersebut dari halaman ke halaman lain sampai dengan si user itu mendapatkan goal atau tujuan dari permasalahannya nah itulah yang menjadi topik apa namanya pembahasan kita di pertemuan kali ini saya harapkan bisa membantu teman-teman memahami terkait dengan UX dan UX design terutamanya dari sisi UX dan bagaimana sebenarnya kalau dari sisi design itu proses yang terjadi nah hal ini akan membantu teman-teman ya memudahkan memahami dari pengertian terminologi step-by-step penggunaan ataupun sampai dengan nantinya bisa mengimplementasikan design dari UX saya harap ini sangat berarti buat teman-teman dan bisa mudah sangat dipahami oke jika ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya di grup ya whatsapp group maupun di klub ataupun di kolom komentar terima kasih begitu dari saya saya cukupkan sekian dengan melafalkan hamdallah alhamdulillah sampai jumpa di abad-tir berikutnya assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati